Kue yang satu ini dibuat dengan bahan yang mudah didapat, Femmes. Yang jelas harus ada tepung beras dan santan sebagai bahan bakunya. Femmes, makanan tradisional ini kerap dihadirkan dalam acara hajatan. Zaman dulu kalau lagi lebaran, wajib hukumnya. Ternyata kue yang satu ini memiliki bermacam-macam sebutan lho. Kalau di Sumatera, kue ini dinamakan kue sapi. Tapi kalau di Bitar, Jawa Timur, biasa disebut dengan opak gambir, Femmes. Meskipun banyak yang memanggilnya dengan opak gulung, masih ada juga lho yang menyebutnya dengan kue semprong. Yap, karena mudah dibuat, akhirnya banyak daerah yang mendaftarkan si renyah ini sebagai kuliner khasnya. Femmes, dulunya sih semprong hanya dibuat satu warna, yaitu coklat yang dihasilkan dari pemanggangan. Zaman sekarang sih, semprong dibuat dengan berbagai kreasi warna-warni yang menarik, sehingga menambah daya tarik bagi calon pembelinya. Tapi apapun bentuknya, cetakan kue semprong ini cuma satu macam, Femmes, yang membedakan hanya dari cara membentuk atau melipat lembaran kue ini, karena bentuknya yang cukup lebar. Dari semua bentuk semprong, setujukan kalau bentuk rucut ini lebih unik dan terlihat mirip seperti bunga mawar. Jijiji